sangat mudah guys Coba kalian perhatikan nih iya sayang kali bah ini guys iya tipis kali aduh lewat pula kecepatan lagi dan lagi ya klip ini menggambarkan ketika kayu ruan ingin menutup pergerakan dari pemain Vitoria teman-teman ternyata keputusan kayu ruan untuk menutup pemain Vitoria tersebut terlambat akibat kecepatan yang kurang begitu maksimal dan akhirnya pemain Vitoria berhasil memberikan umpan dan mencetak gol kita perhatikan teman-teman ya aduh dan jeber klip ini menunjukkan masih hal yang sama teman-teman yaitu kecepatan dari klip ini kita bisa lihat pergerakan kayu ruan dengan pergerakan lawan sejajar teman-teman tetapi lawan dari kayu ruan ini tetap memutuskan memberikan umpan ke posisi pemain yang dijaga oleh kayu ruan tetapi kecepatan kayu ruan yang padahal sejajar tiba-tiba terlambat dan ketinggalan terhadap bola tersebut kita lihat ya ini replay kita lihat aduh di sini teman-teman kembali kayu ruan menghadapi pemain cepat dengan kecepatan tinggi dari beberapa klip sebelumnya pemain semua dengan kecepatan-kecepatan tinggi sekarang kayu ruan menghadapi pemain dengan kecepatan tinggi nah disinilah titik kesulitan dari kayu ruan menghadapi pemain-pemain yang bertifikal agresif teman-teman dan mau gak mau kayu ruan menjatuhkan pemain tersebut dan berbuah penalti kita lihat nah disini teman-teman kayu ruan coba menghadang striker lawan tetapi keputusan kayu ruan terlambat kembali kecepatan dari pergerakannya membuat pemain lawan berhasil melewatin kayu ruan sangat mudah guys coba kalian perhatikan nih Iya sayang kali bah ini guys Iya tipis kali aduh lewat pula kecepatan lagi dan lagi nah disini masih di lawan satulan satu guys kesulitan banget ya kayu ruan kalau misalnya lawan tuh permainannya kombinasi 12 sentuhan dan bermain sangat cepat bukan lambat ya tipikal-tipikal lawan yang sulit dihadapi kayu ruan cepat selalu 12 sentuhan dan kembali sini kayu ruan menjadi titik dalam tanda kutip ya titik yang dieksploitasi oleh lawan dari botafogo kita lihat waduh dan jeber kita perhatikan Aduh klip ini menunjukkan lawannya kayu ruan bermain tetap dengan kombinasi 12 sentuhan dan sangat cepat kayu ruan kembali salah membaca permainan karena cepatnya permainan lawan dari kayu ruan tersebut kita lihat iya salah membaca permainan dan jeber ini guys Aduh tipis banget tuh Aduh itu tadi satu lawan satu sekarang klip ini menunjukkan ketika kayu ruan menghadapin shrekers shrekers yang pergerakannya agresif guys ya dinamis liar pergerakannya dalam tanda kutip enggak shrekers tembok ya kalau misalnya kayu ruan berhadapan dengan shrekers shrekers yang liar agresif itu kayu ruan kesulitan menghadapi bola-bola udara guys walaupun postur kayu ruan tinggi buktinya seperti ini dia gagal mengintersep ataupun membuang ataupun menghalau mengheading bola dari lawan kayu ruan ini dan berbuah jeber kita lihat ini guys Aduh jaraknya begitu jauh ya dengan shrekers aduh sulit banget baginya nah dan ini berulang kembali guys enggak hanya sekali berulang yang kedua kali disini pemain lawan dari kayu ruan mencoba memberikan umpan udara kembali pemain depan dari lawannya kayu ruan ini pergerakannya agresif enggak hanya diam guys seperti striker tembok pergerakannya agresif ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan kita perhatikan jarak kayu ruan dengan striker tersebut jaraknya agak lebar sedikit ya dan ini persis kejadiannya seperti klip yang sebelumnya kita perhatikan iya 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 jeber gul sulit banget kayu ruan menghadapin striker cepat ya permainan-permainan cepat dari beberapa klip yang sudah kita bahas disini guys pemain lawan melakukan bola-bola udara lagi bola-bola udara bola-bola crossing nah disini kita perhatikan kayu ruan berdiri dengan pemain lawan tanda panah yang warna biru disini kan sejajar kayu ruan dengan pemain tanda panah warna biru tersebut tetapi kembali kecepatan dan tanda kutip perlu diperbaikin oleh kayu ruan kita perhatikan guys nah 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 padahal sejajar loh kita perhatikan nah 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 ini klipnya hampir sama seperti klip sebelumnya yang tadi awalnya kayu ruan sejajar dengan pemain-pemain dari lawannya kayu ruan sendiri tiba-tiba mereka semua lebih unggul ke atas daripada pergerakan kayu ruan jadi kayu ruan tuh tertinggal disini sulit bagi kayu ruan menghadapin permainan-permainan cepat kayu ruan yang tertinggal pemain-pemain dari lawannya kayu ruan udah berada di depan daripada kayu ruan jelas nggak offset ya karena lagi ada duel udara di sisi kanan permainan nah dan disini ketinggalan dan mudah banget lah jeber itu guys kecepatan tadi ya ya ini merupakan statistik dari kayu ruan selama 10 pertandingan terakhir temen-temen peluang yang dia dapat 0,1 kemudian peluang yang dia buat 0,1 fold 0,7 kemudian helokad 0,1 kemudian upside 0,1 tendangan temen-temen 0,4 kemudian pas yang kurasi ada 80% kemudian kipas umpan-umpan kuncian 0,2 crossing 0,1 kemudian defensive challenge 8 nah sedangkan ini titik-titik pergerakan dari kayu ruan selamat menikmati selamat menikmati